Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kompok 3 akan membahas tentang estetika timur India Pertanakan nama saya Adisa Kurnia Widasi dan teman saya yaitu Mariam Halima, Najla Belinda, dan Fani Talia Amanda Yang akan kami bahas yaitu perkembangan sejarah seni India Senima dan filsuf yang berpengaruh Contoh karya di India Dan ciri-ciri umum pada seni India Asal-usul seni India dapat ditelusuri ke pemukiman hominid prasejarah Di milenium ketiga sebelum masehi Dalam perjalanan ke kota modern Sedi India telah memiliki pengaruh budaya Serta pengaruh agama seperti Hindu, Buddha, Jainisme, Fikisme, dan Islam India menghasilkan berbagai karya seni pada masa lampau Yang nilai artistiknya sangat tinggi Peradaban India pertama adalah peradaban Indus Karena dalam bahasa sang fakerta Peradaban ini dikenangi Sungai Indus Atau Simbu yang artinya Lautan atau Laut Besar Dan seharusnya Sungai Besar di Asia Peradaban ini berkembang antara 2500-1810 materi Dengan pusatnya berada di kota Mohenjo-Daro dan Harappa Peradaban ini pula dapat diidentifikasi dari berbagai benda aktifat hasil kebudayaan masa lampau Tingkatan sosial pada masyarakat India pada masa lampau menggunakan sistem kasta Tingkat tertinggi terdiri dari bangsawan dan yang terendah terdiri dari rakyat dilata dan Buddha India menciptakan aliran agama Hindu yang masih memegang erat sistem kasta Dan agama Buddha yang ingin melepas sistem kasta Terciptanya Hindu dan Buddha mempengaruhi corak karya seni peninggalan peradaban lampau Dalam bentuk patung, asra atau kitab suci, dan arsitektur Itu yang diciptakan untuk kepentingan agama Seperti agama Hindu percaya pada Dewa Dan agama Buddha percaya pada patung sang Buddha Kedua agama tersebut membuat keberadaan karya seni dan agama tidak dipisahkan satu sama lain Pada akhir abad ke-12, arsitektur India mulai mengalami perubahan sejak munculnya pemerintahan Islam Islam mempengaruhi India pada bidang seni rupa Berhampang mencapai puncaknya pada masa pemerintahan dinasih moral Terutama masa Shah Jahan atau Shah Jahan pada masa 1627 sampai 1658 Masehi Tradisi pemakaman dan pesawat India mengecualiakan barang kuburan yang merupakan sumber utama seni kuno dalam budaya lain Berdasarkan doktrin Jain, itu adalah seni yang diciptakan untuk ritual keagamaan dan kegiatan introkrinasi Dan hanya didistribusikan di anak benua India Jainisme dimulai sejak waktu yang sama dengan agama Buddha dan berlanjut hingga hari ini Tetapi ada sedikit peninggalan seni dibandingkan dengan agama Buddha dan Hindu Dan ada banyak kesamaan dengan seni Buddha di jaman kuno dan seni Hindu di abad pertama Bahkan di bawah pemerintahan Islam, kuil dan patung relatif dibolehkan Dan mereka memiliki pengaruh pada arsitektur Islam di India Pada abad 21, sejauh ini menunjukkan perkembangan baik bagi seni India Seni India sudah masuk global Seni India sekarang menjadi kontemporer atau masa kini Dengan terdukannya India sebagai bagian dari dunia seni global Yang diselenggarakannya art fair seperti India Art Summit pada tahun 2008 Banyaknya seniman India yang sekarang menjadi seniman internasional yang sukses Kesuka citaan ini semakin bertambah dengan adanya penghargaan untuk seniman Didirikannya museum dan nyayasan seni Seniman dan filosof yang berpengaruh pada kesenian India Yang pertama adalah Raja Raffi Farma Ia lahir pada 29 April 1848 di Kilimanur, Travancore Ia adalah salah satu dari sedikit pelukis yang berhasil menciptakan suatu kesatuan indah Antara tradisi India dengan teknik seni akademis Eropa Sementara orang Eropa dan pesinta seni lainnya mengagumi tekniknya Orang alam India mengagumi karyanya karena kesederhanaannya Lukisan-lukisannya sebagian besar berkisar seputar purana atau cerita mitologi kuno Dan epos India yang agung atau Mahabrata dan Ramayana Yang kedua ada Rebindranathabur Ia lahir pada 7 Mei 1861 di Kalkutta, India Ia merupakan penyair Bengali, novelis, pendidik Dan dianggap sebagai salah satu penulis terbesar dalam kesusuraan India modern Ayahnya, Debendranathabur, merupakan seorang pemimpin Brahmo Samaj Yang merupakan sekte agama baru di Bengal pada abad ke-19 Sekte ini mencoba menghidupkan kembali basis monistik utama Hinduisme Seperti yang ditetapkan dalam Upanishad Tulisan-tulisan Tagur bergantung pada tradisi lirik Hinduisme Waisnawa Dan konsepnya tentang hubungan antara manusia dan Tuhan Banyak ideologi Tagur berasal dari ajaran Upanishad Dan keyakinan sendiri bahwa Tuhan dapat ditemukan melalui kemurnian pribadi Dan pelayanan kepada orang lain Dia menengatkan perlunya tatanan dunia baru Berdasarkan nilai-nilai dan gagasan transasional Atau kesadaran persatuan Yang ketiga ada Ambitas Yagil Ia lahir pada 30 Januari 1913 di Budapest, Singaria Ia dianggap sebagai salah satu pelukis wanita paling berpengaruh pada abad ke-20 Pelukisannya yang berjudul Young Girls Melambungkan namanya sebagai pelukis untuk pertama kalinya Meskipun di awal karirnya ia banyak terpengaruh dengan gaya barat Amrita akhirnya lebih memilih gaya melukis India dan Pahari Ia pun banyak menjadikan kondisi wanita di India sebagai objeknya Dan terakhir ada Girish Raghunath Karnath Ia lahir pada 19 Mei 1938 di Masiran India Ia adalah seorang penulis kontemporer, dramawan, penulis skenario, aktor, dan sutradara film dalam bahasa Kanada Kembangkitannya sebagai penulis naskah drama terkemuka di tahun 1960-an Menandai datangnya zaman penulisan naskah drama India modern di Kanada Ia menerima penghargaan jangkit atau penghargaan sastra tertinggi yang diberikan di India tahun 1998 Selama 4 dekade dalam mengarang drama Ia sering menggunakan sejarah dan mitologi untuk menangani isu-isu kontemporer Karya seni di India Yang pertama ada lukisan Bimbetka Terletak di dekat Bhopal di negara bagian Madhya Pradesh dan berasal dari 8000 sebelum masehi Seni Gua Bimbetka menampilkan piktograf hewan, manusia, dan dewa Selanjutnya ada gambar bodhisattva Padma Pani di Gua Ajanta Gua Ajanta di distrik Aura Ngabad di Maharastra, India adalah sekitar 30 monumen Gua pahatan batu Buddha yang berasal dari abad ke-2 sebelum masehi Hingga sekitar 480 atau 650 masehi Bodhisattva Padma Pani duduk di antara kerumunan pemuja baik putri maupun rakyat jelata Dengan rambut hitam panjang terurai di bawah mahkota permata Dia berdiri memegang atributnya, bunga lotus biru di tangan kanannya Seniman telah mempertimbangkan dengan cernat penempatan lukisan di dalam gua Bodhisattva menatap ke bawah pada para penyembah yang melewati pintu masuk kuil dalam perjalanan mereka menuju patung Buddha Yang dipahat di batu di dalam sel di belakang gua Lalu ada langit-langit di Kuil Lepaksi Lukisan abad ke-16 di langit-langit kuil Lepaksi di Andra Menggambarkan pengaruh budaya India-Islam seperti yang terlihat pada penutup kepala Dan gaya pakaian pelanggan Vijaya Nagara dan pengirinya Perbandingan tema dan narasi Lukisan langit-langit dinatia mantapa dan maha mantapa Dan dengan relif batu, naratif di Arda Mantapa Mengungkapkan keterkaitan erat bentuk seni visual periode abad pertengahan Lepaksi Dengan bentuk seni visual performatif Cerita rakyat dan aspek lain dari tradisi budaya Tanjafur dan distrik Tirufarur di Tamil Nadu Selanjutnya ada Taj Mahal Sebuah makam besar dari Marmar Putih dibangun di Agra antara 1631-1648 Atas perintah Kaisar Mughal Shah Jahan untuk mengenang istri kesayangannya Taj Mahal adalah permata seni muslim di India Dan salah satu maha karya dari warisan dunia yang dikagumi secara universal Yang terakhir pada periode modern yaitu ada lukisan boding Karya dari seniman Jamin Niroi sekitar tahun 1942 Karyanya menampilkan penyederhanaan ekspresi manusia melalui penekanan pada ukuran mata Ciri-ciri seni lupa patung di India Yang pertama patung dibuat dari logam, perunggu, atau batu Yang kedua patung-patung yang dibuat digunakan untuk sarana pemujaan Di India memiliki beberapa gaya arsitektur yang berbeda di setiap masanya Arsitektur yang pertama adalah arsitektur kolonial yang memiliki ciri-ciri Gaya Eropa dicampur dengan gaya India kuno seperti atap overhang yang lebar Dan pavilion yang berdiri sendiri Yang kedua adalah arsitektur Islam Yang memiliki ciri-ciri Pekarangan terbuka di depan bangunan kuil dan masjid Sedangkan pada bagian desain rumah Pada bagian jendela, pintu, atau atap membentuk setengah lingkaran Serta penggunaan kaligrafi di setiap bangunan Arsitektur yang ketiga adalah arsitektur mugal Yang memiliki ciri-ciri Kubah ganda Gerbang lengkung yang tersembunyi Marmer putih Dan tanaman Arsitektur yang terakhir adalah arsitektur kuil Yang memiliki ciri-ciri Konstruksi yang megah Patu yang indah Ukiran halus Kubah tinggi Dan halaman yang luas Selain arsitektur India juga memiliki beberapa jenis lukisan Di antaranya lukisan madu bani Yang memiliki ciri-ciri Pola yang geometris Gambar simbolis Dan pemandangan mitologi Lukisan kedua adalah lukisan kalam kari Yang memiliki ciri-ciri Berbentuk hewan bergaya Memiliki motif bunga Melibatkan warna-warna seperti nila Hijau, hitam, dan mustad Jenis lukisan terakhir adalah Patacitra Yang memiliki ciri-ciri Lukisan yang menggambarkan tema mitologi Dan agama seperti kisah dewa-dewa Hindu Lukisan ini biasanya dilakukan Di dinding, pakaian, atau daun lontar Lukisan ini memiliki garis tebal Kuat, dan memiliki warna-warna cerah Seperti putih, merah, kuning, dan hitam Dengan batas dekoratif Demikian presentasi dari kelompok 3 Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih